Kitab Yosua, Pasal 22 Suku-suku di Timur Yordan pulang Kemudian Yosua memanggil pasukan-pasukan dari suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manashe untuk berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kalian telah berbuat seperti yang telah diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, kepada kalian, dan telah menaati setiap perintah yang kusampaikan kepada kalian, yaitu setiap perintah Tuhan, Allah kalian. Selama ini kalian tidak meninggalkan suku-suku lain, yaitu saudara-saudara kalian. Sekarang Tuhan Allah kita telah memberikan keberhasilan dan ketenteraman kepada kita seperti yang telah dijanjikannya. Sebab itu pulanglah ke tanah yang diberikan oleh Musa, hamba Tuhan itu, kepada kalian di seberang sungai Yordan. Taatilah selalu semua perintah yang telah diberikan Musa kepada kalian. Kasihilah Tuhan Allah kalian, dan hiduplah menurut segala jalannya. Taatilah perintahnya, berpeganglah kepadanya, dan berbaktilah kepadanya dengan giat, dengan sebulat-bulat hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah Yosua memberkati mereka, dan menyuruh mereka pulang. Musa sudah memberikan tanah basan kepada setengah suku Manashe, dan yang setengahnya lagi diberi tanah di sebelah barat Yordan. Sementara Yosua menyuruh pasukan-pasukan itu pulang, ia memberkati mereka, dan mengatakan agar mereka membagi kekayaan mereka yang berlimpah itu dengan sanak saudara mereka di rumah, yaitu segala hasil jarahan mereka berupa ternak, perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian. Mesbah baru yang didirikan suku-suku di timur Yordan. Demikianlah pasukan suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manashe meninggalkan bala tentara Israel di Silo, di tanah kanaan, dan menyeberangi sungai Yordan ke Gilead, tanah pusaka mereka sendiri yang telah diberikan Tuhan kepada mereka melalui Musa. Sebelum mereka menyeberang, sementara mereka masih berada di kanaan, di Gilead, mereka mendirikan sebuah tugu peringatan yang besar, berbentuk sebuah mesbah, supaya dapat dilihat oleh semua orang. Tetapi, ketika orang-orang Israel yang lainnya mendengar tentang mesbah itu, mereka mengerahkan sebuah pasukan di Silo untuk memerangi suku-suku sepersaudaraan mereka itu. Mula-mula mereka mengirimkan serombongan utusan yang dipimpin oleh Binehas, putra Imam Eleazar. Rombongan utusan itu menyeberangi sungai dan berbicara dengan suku Ruben, suku Gad, dan suku Manashe. Dalam rombongan itu terdapat sepuluh pemuka Israel, seorang dari setiap suku yang jumlahnya sepuluh itu, dan masing-masing adalah ketua kaum. Ketika mereka tiba di tanah Gilead, mereka berkata kepada suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manashe. Seluruh umat Tuhan ingin tahu mengapa kalian berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Kalian telah berpaling dari Tuhan dan mendirikan sebuah mesbah pemberontakan terhadapnya. Apakah kalian menganggap enteng kesalahan kita di peor dulu yang sampai sekarang belum sepenuhnya dihapuskan dari kita, meskipun sudah terjadi tulah yang menyiksa kita, sehingga kalian sekarang hendak memberontak lagi? Bukankah kalian tahu bahwa apabila hari ini kalian memberontak, maka besok Tuhan akan murka kepada kita segenap umat Israel? Kalau kalian memerlukan mesbah karena tanah kalian cemar, tinggallah bersama kami di seberang sungai. Di tanah milik Tuhan, di tempat kemah suci berada. Kami akan membagi tanah kami dengan kalian. Tetapi, janganlah memberontak terhadap Tuhan dengan mendirikan mesbah lagi di samping mesbah Tuhan Allah kita yang sudah ada. Tidakkah kalian ingat bahwa ketika Akan, Putra Zerah, berdosa terhadap Tuhan, maka seluruh bangsa turut dihukum selain orang yang berdosa itu? Orang-orang suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasyeh berkata kepada para pemuka tinggi itu, Kami bersumpah demi Tuhan, Allah di atas segala Allah, bahwa kami mendirikan mesbah itu bukan untuk memberontak terhadap Tuhan. Ia tahu, dan orang Israel pun perlu tahu, bahwa kami mendirikan mesbah itu bukan untuk mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sajian atau kurban pendamaian. Kiranya Allah mengutuk kami bila kami mempunyai maksud semacam itu. Kami mendirikan mesbah karena kami mengasihi Tuhan, dan karena kami takut bahwa kemudian hari anak-anak kalian akan berkata kepada anak-anak kami begini, Apa hubunganmu sehingga menyembah Tuhan Allah Israel? Tuhan telah menetapkan sungai Yordan sebagai batas antara kami dengan kalian suku Ruben dan suku Gad. Kalian tidak mempunyai bagian di dalam Tuhan. Dan anak-anak kalian mungkin akan melarang anak-anak kami menyembah dia. Maka kami memutuskan untuk mendirikan sebuah mesbah sebagai tanda kepada anak-anak kami dan anak-anak kalian, bahwa kami juga boleh menyembah Tuhan dengan memberikan kurban bakaran, kurban pendamaian, dan kurban sembelihan. Maka anak-anak kalian tidak akan dapat berkata kepada anak-anak kami, Kalian tidak mempunyai bagian di dalam Tuhan. Kalau mereka sampai berkata demikian, Anak-anak kami dapat menyahut. Lihatlah mesbah yang telah didirikan oleh nenek moyang kami yang mirip dengan mesbah Tuhan. Mesbah itu bukan untuk mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan, Melainkan sebagai tanda hubungan kami dengan Allah kita. Kami sama sekali tidak bermaksud meninggalkan Tuhan atau memberontak terhadap dia dengan mendirikan mesbah lain untuk mempersembahkan kurban bakaran, kurban sajian, atau kurban sembelihan. Sebab hanya mesbah yang di depan kemah suci saja yang boleh dipakai untuk itu. Setelah Imam Pinehas dan para pemuka Israel itu mendengar pernyataan suku Ruben, suku Gad, dan suku Manashe, mereka sangat senang. Imam Pinehas Putra Eleazar menjawab mereka, Hari ini kami tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita karena kalian tidak berdosa terhadap Tuhan sebagaimana yang kami kira. Malah sebaliknya, kalian telah menyelamatkan umat Israel dari murka Tuhan. Lalu Imam Pinehas dan kesepuluh utusan itu kembali ke kanaan kepada bangsa Israel dan menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Seluruh Israel bersuka cita serta memuji Allah dan tidak lagi merencanakan untuk memerangi suku Ruben dan suku Gad. Orang-orang suku Ruben dan suku Gad menamakan mesbah itu mesbah kesaksian dan berkata, Mesbah itu menjadi saksi kita semua bahwa Yahweh, Tuhan, adalah Allah kami juga.